Halo guys, saya kembali ke my youtube channel bareng aku Cipa Angel Nah jadi video kali ini kita bakal reaction tiktok mobile legend lagi Cocok nih ngumpul disini nonton Cipa buat biawak-biawakku yang lagi patah hati Yang komen Muhammad Dhaninya, biawak-biawakku Kayak seolah-olah biawak-biawaknya ini tuh cewek ya guys ya Padahal tuh biasanya biawak tuh cowok ya Boya-boya darat Apa-apa nih 17 menit ya ampun Kayaknya gak terima banget ya kalau reaction kontennya tuh coba 17 menit gitu ya Cuma di bawah 20 menit iya sih kayaknya singkat banget ya Seperti kisah percintaan kalian kemarin ya Parah nih Kak Cipa ngeremehin hotspot temen saya durasi video coba 17 Aduh lucu-lucuat sih kalian ya Allah Oke lah guys, jadi sebelum kita masuk videonya Jangan lupa untuk di like dulu videonya Abis itu di subscribe dan di share juga temen-temen kalian ya Kalau kalian punya video seru di tiktok Kalian boleh tag aku di at Cipa TV Creaction Dan jangan lupa juga untuk follow kita pertama aku di at Cipa Angel Apa nih, caster aja notice Ada yang melengos Temukan sendiri jawabannya social media aja Betul Kita gak tahu Karena memang mungkin kayak Wah, jadi kita kasih 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 ya Jangan Itu lagi sih keras Ada yang Aduh guys, sumpah Commentnya sih bilang sih katanya baloi ngambek Baloi ngambek Kenapa emang ya Baloi ngambek di recal-recal sama Nael Aduh aku ketinggalan lagi Aku gak ngerti nih guys nih ya Dilarang recal-recal depan baloi Wah Ada gak sih videonya kalau dia emang bener Ngambek karena di recal-recal Aduh guys Kalian gak berasa dingin malam ini Gue berasa dingin anjing Kenapa ya Aduh kenapa ya Iya nih semalamnya tidur juga nyenyak banget sih Kalau ada yang tahu coba di video mau guys Gue malam ini rasa dingin banget Menggigil cuy Jadi ya enak banget ya tidur semalam emangnya Kedinginan ya Pakai selimut tebal-tebal ya Berenang kedinginan Heeey Hooray Aibang lima Jangan iri Jangan iri Hooray 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 Asik banget Ya apakah aku akan muncul di kamera MPL Kalau kita restream guys Sebuah pertanyaan yang Belum tahu jawabannya ya Apa nih Grabe ganda Aduh Itu sih 50-50 ya Kalau ada Terosotan Kayak gitu ya Ini gak nyata kan Bilang tolong bilang gak nyata Nuh kan Dibayar 1M pun gue gak mau Bener Gak mau gue juga Asik Eh ada murid SD02 liquid Ini iron sih masuk RRQ Parah sih Pasti tenar mampu sih guys Yakin aku Oke Ah Belly Oh kamu kena Tolok kilo bulu Njir Oh udah aku kasih pap loh Gayung Pap tete Ah Padahal udah aku kasih pap Padahal udah aku kasih pap Kamu kena Tolok kilo bulu Anjir Oh udah aku kasih pap loh Gayung Pap tete Enggalah Enggak mungkin kasih pap Eh enggak tahu juga sih Enggak mungkin Anjir Masa Udah sama istri pap Langsung lah Astaga Streamer Cam yang ditunjukin Sejarah Ya enggak apa-apa sih Sebuah prestasi sih Streamer yang lain Menampakan gimmick Mas Ade Menampakan fakta Aduh Ada gak sih Streamer camnya Bang Jo Itu lucu sih Aku nontonnya Soalnya kalo restream Nontonnya dia guys Kambek Dia pengen muncul Dia di camp MPL gak Nongol-nongol ya Tapi akhirnya nongol juga ya 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 Cuman aku bingung juga sih Lagi-lagi Ivos kayak Kenapa ya MPL Kali ini jelek lagi Padahal terakhir Bisa masuk MSC Disitu kan Kayak Ya Ya udahlah Mungkin kirain bakal Kayak Apa sih Tetap bertahan lah Di hasilnya itu Terus ternyata Menurun lagi Di playoff kali ini Cuman yang gak tau guys Cuman yang gak tau guys Nanti kayak asisten laluan Yang tiba-tiba mereka Apa sih Ngejar gitu ya Cuman gak tau sih Gak tau sih Gak ada yang tau sih Sumpah gak ada yang tau guys Tapi dia mampuk anjir disini ya Lucu lah Namanya Gusian anjay Sumpah ini Gokil sih Panitia MPL gokil sih Gusian 3156 Aku pun gak sadar tadinya Setelah orang-orang komen baru sadar Sumpah Aduh Aduh norak banget Aduh 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 norak banget Pulang Pulang dong Dia pun gak sadar Namanya Gusian 3156 Gak sadar tadinya Aduh Aduh Kan Jadi gak prepare gini Dadakan banget Sian banget we Ya gimana Lu nikung gue duluan Man gue nikung Dari mana Gue gak tau Aduh Udah sengaja ya Gak dinongol-nongolin Kayaknya Sekali dinongolin kayak gitu ya Aduh namanya dimain-mainin Udah sabar bang Si Joe masih live gak sih? Oh alah Dia pengen liat reaksinya Gak masuk TV ya lu Gue chat Dibaca gak ya guys ya? Dibaca gak ya? Pasti ya Aduh Apa gue chat pape dulu Minta jersi ya? Gak masuk TV ya? Gak masuk TV ya lu Tainah lu Ken Ya thank you Joe Thank you Joe Ya thank you Kentot Itu bukan semurut gitu Gue udah pake ini Ken Tuh Lu kurang epot Lu kurang epot Si Joe juga pake hashtag Joe Iria Walaupun lu gak masuk epot Tapi lu trending satu Udah Usaha kalian Itu belum tentu menghasilkan Gak semua usaha keras itu akan dijawab Gak Gak Sadar diri intinya Itu quotes hari ini Ya gak apa-apa ya What'snya begitu at least kita sudah berusaha lagi dalam hidup ini ya Jangan tidak berusaha dalam hidup ini ya Sekecil apapun hal itu ya Seperti dia yang main masuk camp MPL gitu ya Aduh Sekalipun ada hasilnya Hasilnya kayak gitu Aduh sedih banget Anjir Kalau 3 season lalu Kalah 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 terus Kalah terus Itu bagaimana kamu nge-solve hal itu Sampai pada akhirnya hari ini Ya paling kita Sama seperti biasa sih Di outgame dulu lah Ngerangkul anak-anak juga Ya mereka juga pengen Pede lah Melawan Gifan juga kan Ternyata mereka mungkin diambil Ngerasain juga Akhirnya R.K setelah 3 season berturut-turut Bisa kalahin Gifan Menanggur garam Ya jadi mereka mungkin kayak Haus lagi lah Pengen menolong Gifan di regular season Kalau 3 season lalu Kalah 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 terus Kalah terus Akhirnya guys Apa Apa Kutukan pecah ya Setelah Bang Jo masuk Camp MPL Iya boleh bang boleh Bikin teori kayak gitu Astag-tag-tag-tag Kaget woy Kairi versus Super Ken Game 1 Aduh mager banget Aku bahasanya guys Tami versus Link Wala Kairi win Nggak nonton sih aku sih BTR lawan Onyx ya Cuman ya seperti biasa lah BTR juga masih bagus sih Dari urutannya ya Masih dipucuk lah Walaupun sekarang pucuknya Sudah berpindah tangan ya Nggak tau minggu depannya gimana guys Sombong amat Kalau kairi bisa rating Seberapa jago Satu sampai sepuluh Sebelah hari ini Ini sebelah jawabnya Kalau kairi berapa hari ini Sebelah Iya Boleh Guys Sumpah Masih menjadi misteri guys Kenapa Kebanyakan janglar Ganteng-ganteng ya Sutsujin Kairi Ken Vincent Siapa lagi ya Geeknael Waduh kacau sih Apalagi ya Evos Aduh Anavel lumayan sih Lumayan Hmm Siapa lagi sih Aku tiba-tiba mendadak lupa gitu Tim DMPL siapa aja Wah gitu lah Nggak tau ya Aduh udah jungler ganteng ya Gimana nggak jadi idola ciwi-ciwi gitu kan Women Hahaha One day Tapi gua itu kan Jalan-jalan di GH terus Gua lihat MDL kami Eh Kok Mirip Albert Gemoy banget Terus gua menarik Gua nonton dia tertarik kan Gua langsung naikin Biar itu Gua balik Biar gemoy Lucu Ya kan lucu banget Ya kan Ya iya lucu deh Waduh Oh mirip Albert Skill mirip Albert Mukanya juga mirip ya Tapi sumpah ini ya Kok cip ya Kalo Gak kenal ya Orang kalo gak kenal dia Gak tau guys Kalo dia orang Bukan orang Indo ya Gila lancar banget ya Indonya wey Kyle Tizi Anu Ang Palatmo Mas walau kita Kyle Tizi Anu Ang Palatmo Anu An Palatmo Woy Translate Bisa kali ya Biar kita ngerti Ini ya Oke Ada yang mau coba cerah setin Gua lebih jago dari lu Jangan lupa niklin dari gue Oh gitu lah Artinya Serius Makasih bang Aduh Aku lebih baik darimu Jangan lupa dari mana Kamu dapatkan julukan Z Oh halah Heee Kedinginan Aduh Sama nih Kedinginan nih Woy 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 Wah Sumpah sih Seneng banget sih season ini sih Kayak Oh my god Traster baru Ya mungkin Kenangan baru Aduh Dan kayak Ya Cukup oke lah Maksudnya oke banget sih Kayak Traster baru Hasilnya udah Kayak gini gitu Ya walau belum Sampai final sih Guys Jadi ya Tetep Makanya kenapa Semua coach Semua player Semua talent Semua fans juga bilangnya Ya Keep humble Jangan jumah awal Tetep konsisten Jangan sombeng Karena ya Belum Di penghujung gitu ya Belum di penghujung MPL season 14 Ya semoga dapet tiket M6 lah ya Biar Biar tahun ini ya M-series lagi lah Masa-masa enggak sih Gila RRG yang biasanya Masuk Masa tidak Aduh Snowball Snowball banget Ya posisi masuknya tuh bagus Dia kayak Entah sih mungkin dia lagi farming sebelumnya atau gimana ya Tapi dia masuknya tuh terakhiran ya Jadi kayak bisa Langsung Udah musuh pada sekarang tinggal Apa Hmm Apa sih Finishing Finishing ya tinggal finishing aja gitu ya Selain posisinya juga harus bagus Temen-temennya juga harus bisa cover guys Kalau gak bisa cover ya At least Masuk terakhiran Gitu kali ya Aduh Sosok-sosok Jadi kocipa nih tiba-tiba Bener kan guys Gak sia-sia kan Gua spam dirinya naik MPL Kalian recent kemarin lu tuh Dilan-dilan Ya jangan kan scene guys Orang fans-fans aja pengennya di Ren tuh masuk MPL lagi ya Wah tau banget sih aku sih Mempercayakan pelatih-pelatih Ternyata tidak bisa dipercaya Iya juga ya Aduh Kacau ya Mungkin itu ya salah Nilai juga gak sih Kayak terheran-heran ya Kenapa di Ren turun MPL Eh turun MDL gitu ya Ternyata Penilaian Banyakan orang benar ya Cuman gak selamanya fans benar Dan gak selamanya kot salah sih Tergantung ya Udah puas belum nih Ini kan proyek pembangunan ulang Araki Hoshi Udah sampe tahap apa nih Ya 8 persepuluh 8 persepuluh Wish 8 persepuluh Walaupun sudah pemecah curve-nya Namun ada sesuatu yang akan kita lihat bersama-sama Bersama dengan Araki Hoshi Bersama dengan Araki Hoshi Ada apakah itu Mari kita cek bersama-sama Ranginnya mana Rangin Ya Oh Ya Ya Harusnya ini gak akan berubah lagi sih Kalo udah gak ada lagi lagi untuk TV Gampang Berada di nomak satu kejam sejarah Dengan Gatron Alpha Aduh Aduh Banyakan sih Tidak kejam Ingin tetapi tidak kejam Walaupun Hmm Takkan kaya VV bisa menyamanya Lalu Walaupun mereka belum gak temu Ya gue masih di dosa Gue Toto Bojang 21 Ya gue yakin masih Geek Fam Keren Gue yakin masih Geek Fam sih Tiba-tiba Tetot 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 Timing yang sangat bagus dari Idok ya Walaupun di match ini gak begitu nonjol sih ya Lebih ke Valenery sih yang bagus sih Ini bagus sih Idok kok kaya hero apapun kulihat-lihat ya guys Frankoi bagus Hubinya apalagi Flicker di trigger Tertol didapatkan Dan bahkan Orange Bomb Kaling ini di datrin Wow Di tempat yang lain Nice Dengan satu glancing dua aja Misalkan dirinya dapat tanda medal What Ini posisinya udah menang sih Shotsujin sih Kaya raya dia guys Game satu ini kan Dua lawan satu menang Apa nih bang Buat Panitia MPL Tolong Tolong Langsung aja Kasih slot hashtag 9 Buat Alter Ego ya Ini tim jangan sampai dikasih lolos playoff ya Bila perlu season depan Ini Alter Ego di band Jangan sampai ikut MPL untuk selama-lamanya lagi Ini tim gak niat anjing main di MPL ya Draft bercanda Dikasih menang segame lawan RRQ Bro langsung berpikir bro adalah AP brand Pika nabi anjing Ini siapa sih yang ngatur draftnya nih anjing Ini kanggo food ya Kanggo food Bapak lu sini gua pukul Coach kontok Stress anjing dukung Alter Ego ya Emang cuma orang-orang depresi anjingnya jadi Alter Champs Bahkan ini orang-orang depresi Kalo ngeliat Alter Champs Itu depresinya bisa sembuhan Wah ternyata ada orang-orang yang lebih depresi dari aku Ini sampai kapan gue harus jadi Alter Champs Aku pikir Hanabi gitu ya Mungkin oke lah kalo dibarengin sama Lolita ya Cuman kenyataannya Haaah kemarin aja kayaknya Keciduk mulu deh Hanabinya ya Akhirnya Keciduk mulu deh Keciduk mulu deh Keciduk mulu RRQ memutus lustrik dari Geek Fam yang sudah terjadi sejak season 11 hari ini ya Karena memang sejak season 11 RRQ belum pernah menang melawan Geek Fam di regular season Dan akhirnya hari ini bisa menang lagi Thanks to Thanks to siapa ya Siapa yang mainnya paling bagus hari ini Duren kali ya Duren apa Rins Atau Skylar Tapi kayaknya memang semuanya main bagus ya hari ini Oh thanks to Masako Ini bro di game penentuan Udah tau sekarang malas pulang anjing Pake hero Bruno lagi cocok anjing Itu kayak kita pas masih bocah ya Pas Maghrib disuruh pulang ama-ama Malas Nah itu karena karmanya Malah dibantai diatas Ini lagi Baloy Ini beliau ada fetis apa anjing sama gatot ya Minggu ini spam gatot mulu cuok Mau menang mau kalah gatot always anjing Ini apakah Baloy ini sudah terlalu cinta Indo ya Selain sudah belajar bahasa Indonesia sudah fasi Juga terobsesi memakai hero asli Indonesia Kalau kayak gini udah gak sih Pak Jokowi Langsung aja kasih Baloy KTP Dan dengan kemenangan ini RRQ Dan RRQ merebut pucuk klasmen dari BTR Buset Ini kapan terakhir kali RRQ dipucuk ya Rasanya udah lama banget ya Dan kebetulan bersamaan dengan RRQ yang ada di hashtag 1 King EVOS Ada di hashtag 9 Buset besti banget ya RRQ sama EVOS ya RRQ bantai atas King EVOS yang dibantai di bawah Wow Kenapa sih dia tuh kalo ngomong ya Gak sih kalo komen ya Bagus gitu Aku mikir ya Kenapa ya di orang tuh bagus gitu Kayak ada aja yang bisa Apa ya Dia omongin gitu ya Astaga gak ngerti sih Cuma kayak soal Gatotnya si Baloy ya Aku gak paham sih Menurut kalian bagus gak sih Pik Gatot Jadi RRQ Karena yang kulihat Kemarin sih Gatotnya Baloy cukup ngeselin ya Kayak soalnya Beberapa kali Gatotnya tuh di pegangin Mulu kayak digangguin Farming di stun-stun lah Temen gak tau ya Apakah emang Warp atau engga Cuma nyebelin sih Gatotnya kemaren I don't know Wedeh Dia mau nonton yang mana nih Bang Astaga pake sepatu doang ininya Eh sepatu sendal ya Dialasin sendal Lu mau nonton yang mana jadinya Bang Pecah gitu konsentrasi Bang Bang Wah ala nobarnas 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 Waaay Wuhu Dua satu Dua satu Dua satu Dua satu Dua satu Eh itu kok ada biru-biru baju apa tuh Jersi apa biru-biru tuh Bukan jersey kah? Oh bukan Bukan jersey MPL Dok operasinya jangan lama-lama Dok Emang kenapa mas menonton RRQ ya ampun Operasi apa nih? Siuman operasi langsung RR kita Ya ampun bang GWS ya bang Operasi apa nih? Cuman kadang emang beda sih ya kayaknya nonton live sama nonton replay ya Apalagi secara langsung ya beda aja gitu ya Dan hidupnya tuh beda ya Kalo nonton replay tuh Ya udah kayak udah tau hasilnya ya Kalo nonton secara langsung enak Belum tau Sudah maghrib Pulang ya Mak Ntar dulu Mamak mau nanya satu hal lagi Apa tuh Mak? Umurmu kan sudah cukup Kenapa belum menikah? Saya masih sibuk membasmi kejahatan Mak Waduh Maksudnya Sibuk kerja Ini kayak anime anime Membasmi kejahatan Apa ini? Ternyata Selama ini Anakku Ultramin Seterah lu bang Anna Belum Ya.. Nggak ada yang tahu sih kenapa Milha Nabia Mungkin mau nyoba roster atau Eh mau nyoba hero Mau nyoba draft Cuman ya, kayaknya harusnya jangan nyoba pas lagi lawan RRK gak sih? Soalnya lagi kuat ya guys ya Lawannya... Nyobanya tuh yang tim mana kayak yang lagi dibawa gitu kan Asik, Green Pemananya Kalau tanggal 14 Februari itu memperingati hari apa? Waduh, itu gak tau lagi gue Masa gak tau? Masa? Masa? Masa, aduh kesian, Green Gak tau guys 14 Februari, hari apa? Valentine Iya, Valentine Oke, 1 Juni Aduh, apa ya? Gak tau lagi aku lupa Pancasila Oh, Pancasila Pancasila, kalau 17 Agustus? Kemerdekaan Kemerdekaan Sekarang kalau 1 September, hari ini? Gak ada 1 September, hari ini, memperingati hari apa? Natal Tidak wajar sih Nanti menatau Tidak wajar sih Tapi menatau Libur natal Semua orang tau gak sih Karena tanggal merah dari sekolah guys Tau gak? Tidak tau Pasti bombal Apa? Hari ini kok kamu ganteng banget sih? Kan ku hilang kan? Pasti mau bombal anjay Ini teh siapa sih? Dia kayaknya ini ya orang Apa sih guys? Media ya? Cuman ini tiktok pribadi Masalahnya guys Oh my god Oh iyaaa Serius? Serius di print? Tidak Tapi sumpah ya guys ya, aku juga awal tuh gak tau yang gencana, gencana, deng, 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 deng. Itu ternyata suara Bang Dean ya, originalnya ya. Gila gak expect sih bisa banyak yang pake sound itu sih. Gokil, gokil. Apa nih? Tio dan para kesatria ini apaan coy? Anak TK, gue gak ngerti. Min apa ini? Min MPL no? Apa seginian guys? Ini memang mirip ya? Cuma ini doang lah. Cumaan, apa namanya? Kayak seolah-olah mereka kecil ya. Apa bener? Enggak lah, gak mungkin coy. Tapi kok teleportation lagi? Berani nampaknya. Oke. Tapi dia terpacang. Eh, kan? Kereta keberatan dari emosif. Tapi yang pasti Kak Hirit sudah mencoba batang hidungnya. Dan ini dia surprise! Anjay. Gila. Instinct ya. Bisa gitu. Gimana? N-nya gimana akhirnya? Gila Kak Hirit cuy. Bukti bahwa orang ini bisa membuktikan Geek Fam di tangan Case Cute. Tapi emang ini coach bagus sih. Geek Fam belum pernah kalah dari RRQ. RRQ di tangan Case Cute. Dia yakin seolah-olah di tangan-olah ini. Gila emang. Tau sih, aku tau sih. Semenjak dia masuk, berubah sih kayak. Ya player juga bagus pastinya. Cuma ya emang karena sebelum-sebelumnya. BTR. Terus ini ternyata ya pernah di Geek Fam. Pada bagus ya. Keren anjay dia. Ini bener-bener membuktikan. Tapi aku respect juga sih sama BTR ya. Karena denger-denger kan karena Pak Ape deket sama yang milik yang punya sama BTR. Jadi mau gitu ngelepas coach-nya buat ke RRQ. Gila sih. Persahabatan tuh guys ya. Yang denger sih ya. Ya semoga RRQ bisa sama coach ini terus lah. Sampai dapet M6 ya. Atau M7 dah. Kalo M6 gak dapet lagi Higgs. Hampir kumar di RRQ disini ya. Cuman tetep sih rata disini Higgs sedih. Di RRQ juga udah sekarat. Dia masuk lagi mati ya. Aku sangat menyayangkan itu sih. Cuman yaudahlah ya. Mungkin pikirnya bisa ngebantu. Aku ternyata pada rata. Oke lah guys. Jadi sampai sini dulu untuk video kali ini. Masih baik banget buat yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Selamat menikmati. Terima kasih.